Intro Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, yakinilah hal ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi dalam hidup ini adalah kisah sambungan yang terjadi seperti sebuah garis lurus. Seperti sudah ada yang mengatur semuanya. Dalam kepercayaan saya, dia ala yang maha besar mengatur semua jalan sesuai dengan providensianya. Inilah yang membuat saya kagum kepada dia, bahwa dia mengatur jalannya sejarah dunia dan sejarah hidup saya secara rapi. Saudara burung pipi tidak akan jatuh dari pohon tanpa sepengetahuannya. Ribuan tahun lalu, Allah pernah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Allah menyuruh Abraham naik ke Bukit Muria untuk menguji iman Abraham. Apakah dia akan taat? Perintahnya jelas? Bunuh Ishak dan taruh di mezbah sebagai korban untuk menyenangkan hati Allah. Abraham taat, ternyata bukan Ishak yang dibunuh. Tetapi Allah menyediakan binatang korban di sana. Abraham berkata, And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Genesis 20-14, King James Version. Jehovah Jireh artinya Allah menyediakan. Jehovah Jireh juga berarti sebuah mesbah korban bakaran di Bukit Muria. Seribu tahun kemudian, kelihatan seperti sebuah kebetulan. Raja Daud membeli sebidang tanah dari Aurauna, orang Yebus. Orang Yebus adalah suku kanaan yang menempati Yerusalem sebelum orang Israel. Waktu itu orang Israel terkena tula yang berat. Dan Raja Daud bermaksud mendirikan mesbah Tuhan di tanah yang dia beli dari Aurauna, orang Yebus. Anda tahu tanah itu letaknya di mana? Persis di tempat di mana dulu Abraham pernah mempersembahkan Ishak. Sebagai korban bakaran. Dan di tempat di mana Abraham pernah berkata, Jehovah Jireh. Lalu setelah Daud meninggal, Raja Salomo anaknya mendirikan Beit Ha'elohim di tanah yang pernah dibeli ayahnya dari Aurauna, orang Yebus. Kelihatan lagi seperti sebuah kebetulan. Tahun 957 sebelum Masehi, Beit yang megah itu diselesaikan oleh Salomo. Tepat di Bukit Moriah di mana Abraham pernah berkata, Jehovah Jireh. Sebelum Beit Allah dibangun, tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah diangkut kemana-mana. Di dalam tabut itu juga ada dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Bukit Sinai. Setelah Beit Allah dibangun permanen, tabut perjanjian dan dua loh batu, 10 perintah Allah disimpan di ruang Maha Kudus. Beit Allah ini juga disebut Solomon Temple, atau Beit Allah yang pertama. Tapi masih ada kebetulan-kebetulan lainnya, Yaakub, anak Ishak, sebenarnya pernah membangun mesbat Tuhan di atas batu di mana ayahnya dulu dipersembahkan sebagai korban, yaitu di Bukit Moriah. Kebetulan ini juga terjadi waktu malam hari Yaakub bermimpi melihat tangga yang ujungnya sampai ke surga. Salah satu batu yang dipakai Yaakub untuk tidur menjadi batu penjuru waktu Yaakub membuat mesbah. Di tempat yang sama dulu, opanya Abraham pernah berkata Jehova Jiri. Pada waktu pemerintahan Yosia, yaitu raja yang membawa pembaharuan kepada bangsa Yehuda, sebenarnya sudah ada perintah bahwa semua penyembahan harus berpusat di Beit Salomo, atau Beit Allah yang pertama. dan itu terjadi. Tetapi raja pengganti sesudah Yosia membawa orang Israel melakukan dosa besar dan melupakan Tuhan. Tahun 586, sebelum Masehi Baik Allah dihancurkan oleh Raja Nebukat Nesar II sesuai nubuat Nabi Yeriniah dan orang Israel harus dibuang ke Babel. Tahun 539, sebelum Masehi Raja Cyrus dari Persia mengalahkan kerajaan Babylon. Raja ini baik hatinya dia mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Sudah, pada tahun 515 sebelum Masehi, Beit Allah yang kedua dibangun kembali di tempat yang sama, yaitu di Bukit Moria. Pada tahun 1607, sebelum Masehi Antiochus IV Epiphanes, Raja Sirian menajiskan baik suci ini dan memerintahkan untuk mempersembahkan korban kepada Dewa Zeus di altar yang dibangun khusus untuk dirinya. Dialah raja yang berusaha menekan orang Yahudi sehingga menimbulkan pemberontakan yang dipimpin oleh Judas Makkabe. Sudah, sesudah itu baik Allah terus mengalami tekanan karena pemberontakan dan perang sampai tiba masa pemerintahan Raja Herodes, Raja Judea. Herodeslah raja yang membangun kembali baik Allah sehingga terkenal juga sebagai baik Herodes. Pembangunan baik Allah itu terjadi selama 46 tahun. Baik Allah ini diperluas dua kali lipat menjadi pusat kegiatan orang Yahudi lagi sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pengajaran, dan sebagai tempat pengadilan. Tapi karena pemberontakan orang Yahudi terhadap orang Roma sejak tahun 66 menyebabkan baik Allah dibakar dan dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Inilah akhir sejarah dari baik Allah dan kota Yerusalem. Sesudah itu mulailah periode gereja Kristen sampai tahun 614 Masehi. Bangsa Persia kemudian menjajah Yerusalem, membunuh penduduknya dan menghancurkan bangunan-bangunan gereja di sana. Tahun 638 orang Muslim dibawah pimpinan Umar Khalid menaklukan Yerusalem. Di atas reruntuhan baik Allah orang Muslim membangun The Dome of the Rock atau Muslim Shrine dan Masjid Al-Aqsa. Saat ini hanya tersisa puing-puing reruntuhan baik Allah. Di tempat inilah setiap hari orang Yahudi berdoa. Itulah sebabnya tempat ini dikenal sebagai Wailing Wall. Tembok ratapan. Nama lainnya adalah Western Wall. Kalimat awal saya tadi berkata tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Percayakah Anda akan hal ini? Semuanya terjadi seizin Tuhan. Sampai hari ini Allah masih berdaulat. Saya mengatakan ini untuk mengingatkan Anda bahwa Allah adalah pemilik sejarah. Dan dia yang memegang sejarah. Sejarah akan terjadi tepat sesuai apa yang Allah tahu. Allah tidak pernah punya rencana B atau rencana pengganti. karena dia tahu akhir atau ujung dari segala sesuatu. Dia adalah Alpha dan Omega. Allah yang awal dan Allah yang akhir. Dia yang memulai maka dia juga bisa menyelesaikan. Sebagai manusia normal hati saya menangis. Melihat penderitaan orang Israel yang setiap hari merindukan untuk membangun baik Allah mereka. di atas Batu Moria atau Batu Jehova Jiri. Bahkan ada cerita begini saudara. Di bawah Batu Moria ada sebuah gua kecil di mana kita bisa mendengar suara orang-orang yang sudah mati bersamaan dengan suara River of Paradise. Saya tidak tahu kebenaran cerita ini. Ini adalah legenda yang berkembang di kalangan orang-orang. tapi benar saudara tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Tidak ada kejutan bagi Allah. Dia sudah tahu semuanya. Saya tidak tahu tentang hidupmu. Tetapi dalam hidup saya saya sudah melihat tidak ada yang kebetulan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Allah memimpin dari satu kebetulan kepada kebetulan lainnya menurut pikiran saya. Bagi saya itu adalah kebetulan. Tetapi bagi Allah itu adalah rancangan yang pasti. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya ingin mengucapkan salam gereja perjanjian baru Maranatha. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Salam dari Sydney. Blessings. di clichai M region yang memimpin saya bing semua kejuj down yang Tuhan speaking Ang hal bing yang ter ter dan